perjalanan menuju destinasi dugongres ini sangat lancar tanpa ada kendala dan tanpa kemacetan di sana di sepanjang perjalanan kebanyakan kita melewati persauhan tetapi perjalanannya mulus jalannya semua mulus sehingga banyak orang yang juga menggunakan sepeda seperti yang ada di video tersebut makanya perjalanannya lancar setelah beberapa meni perjalanan akhirnya kita sudah sampai yaitu di dugongres beginilah kondisi tempat kita memarkir motor disini kita hanya bayar parkir yaitu hanya 2000 saja jadi sebelum kita memasuki destinasinya di samping tempat parkir disitu sudah disediakan perkolaman sehingga bagi yang hobi memancing bisa memancing di sana Oke sekarang mari kita masuk ke destinasinya kita hanya bayar tiket untuk dewasa 10.000 ya dan untuk anak-anak cuma 5.000 disitu juga terdapat burung sebagai pendukung suasana alami yang ada di sana selain burung disitu juga terdapat beberapa bahkan banyak di setiap pohon-pohon itu tanaman anggrek disediakan mobil mainan ini sebagai tempat untuk anak-anak bermain agar anak-anak tidak bosan nah salah satu yang menjadi kelebihan atau keunggulan di destinasi ini adalah banyaknya spot foto yang dimana kalian bisa lihat berdasarkan yang ada di video ini ini spot foto pertama dan masih banyak lagi spot foto yang lain lihat di video ini spot foto kedua yang dimana kalian bisa mengambil foto di lorong ini dan ini spot foto ketiga yaitu Olaf seperti yang ada di film Frozen dan ini spot foto keempat yaitu terdapat laba-laba besar yang dimana kalau kalian ambil foto disitu pasti kelihatannya sangat keren oh iya laba-laba tersebut laba-laba mainan ya jadi jangan takut yang membuat suasananya nampak indah juga di sana terdapat banyak tanaman-tanaman atau bunga-bunga yang ditanam di sekitarnya sehingga itu bisa menyejukkan pandangan kita sehingga kita bisa dengan santai duduk-duduk bersantai di sana pokoknya cocok banget bagi kalian yang benar-benar ingin refreshing dan menyegarkan mata disana benar-benar suasananya sunyi santai dan ini juga termasuk spot foto lainnya nah ini juga merupakan tanaman-tanaman lainnya yang dimana banyak sekali disitu terdapat tanaman-tanaman yang sangat indah untuk dilihat nah kalau ini tempat duduk favorit saya sih karena disitu kita bisa bersantai dan berbaring oke sekarang kita akan menuju ke lokasi kedua yaitu menuju ke destinasi kolamnya let's go kita masuk teman-teman bisa lihat kan bagaimana kondisi atau sejuknya degong res ini karena dia dikelilingi oleh pohon-pohon dan ini spot foto berikutnya menarik kan teman-teman Di sana juga terdapat kolam ikan Yang meskipun ukurannya tidak terlalu besar Cukup untuk anak-anak Anak-anak pun juga bisa menjangkau Tapi sudah lumayan Di situ terdapat ikan-ikan yang lucu Dan lumayan menyenangkan Jika kalian main dengan ikan tersebut Dan ini spot foto berikutnya Nah selain di lokasi pertama Di sini juga terdapat banyak tempat Untuk kita duduk-duduk bersantai Contohnya di sini Di sini kita bisa duduk Sambil melihat pemandangan sungai di bawahnya Pokoknya sejuk sekali dan Nyaman sekali kalau kita duduk di sini Dengan melihat pemandangan yang ada di sana Di situ juga sudah tersedia warung Yang dimana di warung itu tersedia berbagai macam makanan Contohnya seperti bakso bakar Sosis bakar Minuman Dan harganya lumayan terjangkau Menurut saya di situ sangat cocok Jika kita pergi bersama dengan keluarga kita Karena di sana kolamnya untuk anak-anak Sangat aman Sehingga di situ pengunjungnya Kebanyakan dari kalangan anak-anak Meskipun tidak sedikit Dari kalangan yang dewasa pun berkunjung ke situ Tapi yang membuat gongres ini aman Untuk anak-anak Yaitu di setiap kolamnya itu Sudah disediakan penjaga-penjaganya Sehingga bagi ibu-ibu tidak perlu khawatir Anaknya akan tenggelam Karena sudah ada yang menjaganya Atau yang mengawasinya di sana Sehingga para penunjung bisa happy Bersama keluarga mereka di sana Jika kalian pergi di hari weekend Yaitu hari minggu Maka kalian akan melihat kondisinya Seperti ini Rame Rame sekali kalau hari minggu di sana Karena saking banyak orang yang Numinati tempat ini Nah di sana juga terdapat Semacam aula Yang dimana di situ bisa kita gunakan Untuk berkumpul bersama dengan keluarga Banyak sekali pokoknya di sana Tempat untuk kita duduk-duduk Ini tempat uduhnya Dan ini musholanya Yang lumayan nyaman Bagi tempat untuk kita sholat Kita bisa lihat betapa seringnya bukan Mandi di kolam ini Selamat menikmati dan ini juga termasuk spot foto selanjutnya dan ini kita akan menuju ke bagian atas di sebelah utaranya disini pun banyak terdapat tempat duduk berugak-berugak dan warung untuk kita membeli makanan jika kita malas untuk turun ke bawah di atas pun sudah ada yang jualan jadi kita tidak perlu repot-repot untuk turun ke bawah untuk membeli makanan dan sekarang kita akan pergi untuk mewawancarai salah satu karyawan disana gini mas saya mau izin bertanya kepada mas kira-kira ini kan tempat wisatanya namanya de-gongres kira-kira apa sih yang menjadi penyebab atau sel itu dia disebut de-gongres sepat wisata ini di-gongres di dalamnya banyak pasir di dalamnya banyak pasir katanya de-gongres kalau kan bahasa lomboknya pasir gongres ya kira-kira sudah berapa tahun dia berdiri di gongres awal dibangun 2018 terus dibuka resmi 2020 oke kita lanjutkan perjalanan kita untuk ke bagian atas tapi sebelah selatan jadi disini tuh mau atas sebelah utara sebelah selatan disitu terdapat tempat yang bagus banget untuk kita kunjungi beginilah tampilannya atau suasananya jika kita melihat dari atas disitu juga terdapat banyak beruga dan disitu ada banyak sekali pohon manggis kan tetapi manggisnya belum berbuah ya masih pohonnya saja disini juga terdapat warung ya sehingga sama seperti di atas bagian utara tadi disini pun terdapat warung jadi kita tidak perlu repot juga jika ingin membeli makanan atau minuman jadi menurut saya de gongres ini sangat rekomendasi sangat recommended untuk teman-teman kunjungi dan disitu bagi saya kelembagaannya sudah bagus karena terdapat karyawan-karyawan resmi yang bisa kita menanyakan informasi atau yang menjaga keamanan disana sehingga kenyamanan dan keamanan para pengunjung terjamin disana berikut kita dengar salah satu pendapat dari pengunjung tentang gongres silahkan mas kan disini sebagai pengunjung juga ya kira-kira gimana sih sosial yang terdapat mas kata dengan tempat misalkan ini misalkan ini gongres ya di gongres wow untuk kata wow untuk alasannya alasannya fasilitas di bidang lengkap disini juga ditemukan fasilitas ketika ada kotor langsung dibersihkan berarti kepuasan kepuasan pengundung ini kebersihannya yang nyaman berarti karyawannya langsung tigap ya memberkisan oke siap karyawannya semuanya mantap-mantap it's the best berarti sangat direkomendasiin ya untuk ke oh ya jelas ya jelas karena para wisata yang bikin maju itu kenyamanan pengunjungnya ketika pengunjung sudah bisa merasa nyaman maka pengunjung akan semakin ramai terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih